wih di ini nih kalian bisa lihat sendiri nih mie beceknya guys ini yang double ya terus jangan lupa request telur setengah matengnya juga nih ini telur setengah mateng Oh gila banget sih bener-bener menggoda bedah nah temen-temen balik lagi nih kita semuanya di channel keindahan Koko Bungkit hari ini itu kita lagi-lagi cobain sesuatu yang lagi naik daun dan nilal di tiktok jadi dia itu warkop jualan indomie becek men gila banget sih indomie becek bentar aku tuh jadi mikir indomie becek itu sebenarnya seperti apa sih dan kira-kira rasanya enak apa enggak apakah kayak becek-becek gitu atau memang kayak modelan mirip-mirip casu mirip cabut atau mirip yang penyetan ini kita nggak ada yang tahu gitu loh dan dari tadi itu pas proses buat juga bikin aku kepo kira-kira rasanya enak apa enggak kebetulan aku pesen semuanya itu double 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 jadi 10 indomie dan daripada kalian kepo kayak gimana rasanya kita langsung aja let's go ke sana nah guys jadi kebetulan ini tuh yang aku pesen ini double telur setengah mateng indomie nyemek apa becek indomie becek nih aku tanya ke masnya mas indomie becek ini itu harganya berapa kalau double harganya 16000 kalau double kalau single kalau single 8000 pakai telur berapa pakai telur satu kalau dua bisa nambah iya telur tambah telur berapa telur berarti 21 berarti telurnya hitungannya 2000 men terus nih mas aku tanya indomie becek dan nyemek yang disini itu lebih laris yang mana lebih laris disini benar indomie becek dan nyemek yang lebih laris kita lebih laris ini nggak apa-apa yang lebih laris becek apa nyemek nyemek oh nyemek berarti kalau becek ini ini baru pertama kali di order apa udah sering udah sering udah sering ya sudah sering nah aku memang kepo banget sama indomie beceknya ini kebetulan order juga cukup banyak nih kalian lihat ini lokasinya di jalan mana Mas jalan Rungkut Gunung Anyar nomor 10 buka-tutup biasanya kalau siang itu jam dari jam 8 sampai jam 10 8 sampai 10 malam ya tapi kalau lepas pandemi biasanya 24 jam ya biasanya 24 jam nanti kalian cek di deskripsi untuk alamat detailnya karena ini tuh bener-bener spesial banget guys ada indomie becek ada indomie nyemek terus ada apa lagi disini indomie greg oil apa itu greg oil itu ada varian bumbu sama cabe sama sawi telur telur terus emi sudah cukup mas kayaknya maaf nih ya kayaknya pinter bahasa Madura ya pinter banget soalnya kebetulan saya orang Madura Oh orang Madura boleh nggak ngomong ke kamera ke temen-temen Koko Buncit nih ajakin mereka ke sini pakai bahasa Madura boleh boleh ya jadi kayak gini buat temen-temen Koko Buncit jangan lupa jangan lupa en cobain nyobain indomie becek indomie becek yang lokasi ada di mana mes beritahu semuanya mas elokasinya daerah Rungkut nomor 10 nomor 10 ton cukup Oke tretan-tretan sedajah monkepo dekka menyemek atau indomie becek torahnya torah dekka rungkut Kak Dintoh mumpung badah varian saya banyak Kak Dintoh Oke terus enggih sesek mas enggih enggih terima kasih ya mas jadi teman-teman kalian tungguin aja karena aku akan berbaru dan kebelah disini tuh panas banget dimulai dari angka 3 2 1 wah ini nih akhirnya udah jadi dan ini tuh indomie becek yang aku pesen gas gila banget eh sampai tumpah-tumpah men kita langsung cobain aja suapan pertama makan ya teman-teman yang aku pertanyain peceknya itu dari mana sih apa karena tekstur minyak yang lembek atau karena apa kita nggak tahu cuma ini tuh telurnya strong banget sih terasa banget nih di tiap indomie kita cobain lagi biasanya kalau warkop itu identik dengan indomie goreng biasa ya Dan iya cuma digocok kalau di sini ternyata ada itu aku lagi lagi nyontek ya ada nyemek becek sama indomie garlic oil di sini garlic oil kayak udah dijadikan pasta gitu ya bener kayaknya kayak gitu deh cuma enggak jadi aku tertarik sama beceknya suapan berikutnya makan ya teman-teman mas ada cabai nggak? potong bentar aku minta cabai potong biar rasanya tuh makin menggelega udah tambah cabai potong 1 2 3 4 5 biar rasanya tuh makin mantep karena nggak pedes ya tadi aku pesennya tidak cobain minyak abis itu kita cobain cabainya ya eh kalau tunggu kalau jangan makan cabai gitu ya masih sesi apa kok? 1 2 3 1 2 3 wonderfully gendeng sih gendeng uuh langsung semangat ya gua ya ious terus hmm kan langsung bercucuran keringat pahlawan ya kiwi pahlawan seriusan sih, tambah cabai tuh apalagi tadi makan 3 potong, merah-merah pedes banget dan dia tuh, mie nya waktu masak itu, tambahin bawang jadi kayak ada gurih-gurih gitu men langsung aja, makan ya teman-teman kita coba telurnya ya kita coba telurnya cukup oke pedes banget tapi ini, ternyata kalo mulut kita kepedesan tuh makannya jadi makin lahap ya ternyata memang faktanya bener sih ya kalo kalian pengen makan yang beginian apalagi mie mie becek ini viral banget sih di tiktok banyak banget yang upload di tiktok ini kalian wajib coba juga cukup enak menurutku harganya juga murah sekitaran 8.000 seporsi itu menurutku oke kok aku yang tebak-tebakanku apa indomie indomie apa yang dihormati ini sedap salah indomisya raya oh iya bapak-bapak ya apa ya kasihan kameramenya rael kamu cepet balik dong rael ini ada bapak-bapak di pantu aku habisin dulu kalian jangan kemana-mana jadi tungguin aja karena ini juga mau habis aku juga akan memberikan coach yang terindah buat kalian oke pindahan kemana-mana nah akhirnya guys usai sudah nih kita nge-review indomie becek yang ada di warcop indomie becek untuk jam alamat buka tutup semuanya cek di deskripsi bawah sini dan tentunya jangan lupa like komen dan subscribe dan pencet tombol notifikasinya untuk update video yang berikutnya dan jangan lupa tonton video yang sebelumnya selalu stay positif terus dan menurutku nih untuk review indomie becek ini aku berani kasih nilai 8 per 10 harganya juga menurutku satu mangkok itu seporsinya 8.000 ya 8.000 itu juga enak banget dia juga ada indomie nyemek masih ada juga bisa telur setengah mateng dan lain-lain jadi warcop modern gitu loh bukan warcop yang jual indomie ala kadarnya gitu ini beda sih sama yang lain kalau kalian pengen coba langsung aja datang kesini dan ini nih aku ada sedikit bukan coach ya lebih ibaratnya sedikit nasihat untuk kalian ini dengerin baik-baik ya jahui bad attitude ke temen aku akan melampirkan beberapa poin ke kalian poin pertama kalau kalian lagi berkumpul bertiga inget jangan pernah ngobrol berdua karena itu terkesan gak menghargai sama sekali poin yang kedua kalau temenmu melakuin kesalahan di depan umum jangan pernah langsung nasihatin di depan orang-orang lain ini karena lebih mempermalukan dia daripada kamu menasihatinya poin yang ketiga kalau temen curhat sesuatu yang penting ke kamu jangan pernah ember karena itu gaknya temen yang curhat ke kalian itu adalah temen yang udah percaya trust ke kalian semuanya yang keempat jangan remehin pencapaian temenmu meskipun menurut kalian itu sepilih karena secara gak langsung itu akan membuat mental temen kalian down jadi poin-poin ini itu sangat penting menjaga hubungan kalian atau menghindari bad attitude ke temen kalian semoga ini bermanfaat ketemu di video berikutnya ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati